akhirnya itu sana ketentuan alladhina yudhohirunaminkum min nisa'ihim mahunna ummahati in ummahatuhum illallai waladina jadi akhirnya pengiran menganggap ilmu status pengiran menganggap hukum apa? status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu yang namanya istri siapa? orang yang halal, kamu keloni, kamu jimak, kamu hubungan intim enggak ini penting, harus vulgar sehingga definisi ini harus tegas yang namanya ibu itu siapa? orang yang melahirkan kamu yang namanya istri, orang yang halal, kamu gaulin asal pas gelam loh, enak orang bisa kena rancangan ke UHP penjara penjara so ben, itu mesti si bujone ayu, si aku istri penjara sehingga si bujone elek kan kan gak ada pemaksaan ya jadi aku kudung termasuk si di penjara ben ketara bujone jadi kalau disidang, kenapa kamu memaksa istri kamu mau? si tahan beku ngayu sepukur kan keren tapi misalnya di suidang, bujone elek merongos pertanyaannya hakim, ngomongnya kok rabetah? heheheheh aneh lagi kan gak pantas banget tapi kita ulang lagi ya, ini fekeh ya yang namanya ibu itu yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan inti sehingga status ibu gak bisa diistrikan status istri gak bisa diibukan maka karena ini penstatusan yang salah salah lagi, ini penstatusan yang salah maka gak perlu punya efek efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh bukan merubah status hukum hati-hati ya, awas gak salah merokok gak sekali sebab itu Allah oleh kentikan wainnah hum layakulu namung karom minalkoli wazuro menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan seng lantur, seng orang bener orang istri kok distatuskan sebagai ibu itu gak bisa yang namanya ibu ya orang yang melahirkan yang namanya istri ya orang boleh diubukan di hubungan inti ini kan gak nyambung misalnya hamdhani gusbaiku muridku ya stres karena menstatuskan sesuatu yang yang gak bener paham gak? misalnya gue turunai Tugul Ahmetong terus ngerosoleh mulia timbang khabib kan orang bener untuk Tugul Ahmetong kok apa saingan nasab untuk Rasul Wahid kan orang bener sesuatu yang gak bener itu gak perlu didengarkan maka hukumnya apa? ya ibu tetap ibu istri tetap istri soal nanti karena kesalahan omong hanya disuruh bayar kafaroh tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawasi lawas itu hebatnya quran jadi omongan salah itu gak perlu didengar semuanya kalau mau balik untuk Ustadz saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengdi orang soropera isok tapi fatwa itu mondok itu nengdi itu zaman mondok ratau munggah kebarangan didikia itu melihat ini raka ruwan itu itu dudit takut ada kelasnya itu ngerpek tahu orang terus bisa karena Allah itu gak ingin ya agama dibuat main-main agama itu jelas aturan mainnya jelas jadi makanya yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan sehingga jelas aturan mainnya jelas semenjak itu nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak paham ya jadi hidup itu harus jelas sama seperti koran juga gitu koran itu sakral gak mungkin salah kalau ada salah berarti salah penafsirnya salah penerjemahnya koran tetap terbebas dari kesalahan itu semua karena koran itu sakral misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya koran itu tahun 2012 nyatanya kayaknya rasido sampai kuliah sering SMS koncok-koncok kuliah yang kiai terus ngerti ini kiamat yang putih terus nangkini loh yang mahkum yang ngopi kiamat 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 2012 kiamat rancangan aku bensi so orang ramah kayak kiamat kok geger orang Rasulullah yang kekasih pengirahan wahi gak dikasih tau kapan isrofil yang gue trompet ngalor gitu itu orang ngerti padahal dia ini seku pengen nangkiamat dan tugasnya seles seles ya ini berbandingannya sayyid muhammad sampai sayyid alawi sayyid abbas sampai sayyid jenidahlan sampai sayyid khotib minang kabus semuanya itu detail sampai iki koran itu turun pas nabi tengdalam iki nabi pas tindakan iki koran turun pas daluh iki koran turun pas rino dengan tradisi sedetail itu kan gak mungkin salah dalam emak nah orang kayak kue ini koran ini ayat 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 itu turun pas nabi tindak turunnya pas bengi bengi pas musim dingin pas musim panas dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu kecil kecil jadi sampai dibakas Al-Khazuri wasafah ini cari aku kan gunanya apa dibakas di rumah sampai serabakat ngalim tetap seleh saja ini kan bisa ditebak misalnya gini aku tukaran buju setengah tahun kalau kau kawin itu salah umur-umur bulan madu itu tukaran tapi aku sering tukaran buju sering 10 tahun normal jika malah 10 tahun itu bosen jadi panjang itu suai brontak kan orang kan bisa diukur ngamuknya kapan misalnya aku bertukaran buju saya kawin perang dino seminggu wah salamat albidayah lahian nihayah kawitan umur-umur bulan madu tukaran 10 tahun kesunatan yang kuat tidak larat 10 tahun kalau kuat buju kelahiran itu kelahiran jadi bisa diukur tukar ini ngiai ngiai semangat itu mesti ngiai pertama setahun rumpah itu mesti biasa perkara itu besen semua keinginannya agak kesampean pas latihan kiai kan bayang masyarakat nurut KB ngaji KB berang 10an tahun masyarakat tetap biasa biasa sesuai kan setel kendu jubulnya podoha ini semangat pertama mesti semangat semangatnya mampir angkulan buang istiqomah jamaah jubulnya reaksinya tetap soft awal tambah istiqomah tetap soft awal malah kadang merotoli mesti mikir reaksi publik mengendorkan akhirnya wakil wakil mulai dimamil santri santai mulai benar semangat mesti tambah kecewa makanya itu uniknya Quran ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah di pengirahan didahui Muhammad terlalu menggebu-gebu mudakwah untuk iman itu urusanku sementara itu urusanku standar sampai nafsa kerusak awakmu dewi tapi enggak kaguk pemula enggak baik menurut saya saya itu terlalu rilek semangat status semangat 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 akhirnya pengirahan itu karena terlalu apa tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya beliau tersiksa kalau orang enggak dapat tidak sampai sampai kata mufasir emuhlikun nafsa nabi hampir tarot sampai pernah berencana cuek terus sampai Allah dikandani sudah lah masa lida itu saya sudah lah kamu ngaji saja kamu dakwah saja tapi tetap itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah kalau nanti ngaji ngaji waj ada yang menikin aku mau ngewaji dengan damaran terus pak ulang ngalim kabih demen setruk nanti kamu mesti kecewa yang paling saya faham berapa ngaco ngaco tak tes tapi nak tarjet tidak maham soalnya ngaji silaturahim gian bareng bar mulai bar nanti mesti kecewa ngaji keterangan pokoknya habis baleni raso itu rekamannya ayo kelakuanmu ayo jawab ayo jawab tampol rekaman baleni narang ngelantur nah misalnya tes kia ini diambisi ngaji murid paham kira-kira demen kecewa kecewa ya buju yang ngelantur ada orang ingin buju sholikhah riman rambanta demen kecewa itu apa mau cukupi wajib bantah mana rambut suka ditarjet buju itu mesti wedok sholat madem mulan ya itu harus tidak gampang kecewa misalnya diambil sholat seneng berarti rambut diambil diambil terus digodok banyu diambil disiram diambil demen kecewa apa demen kecewa makanya ngertekat tak diambil diambil alhamdulillah buju misalnya kalau minggat mulai masakus mulai orang tua ku melokku melarat atau melok orang tua ku alhamdulillah dia cerdas tahu yang pantas dia elok kalau hukum melok orang fikir itu kebodohan melok orang tua itu kepin tanggapnya secara ilmiah kamu punya istri yang menghormati ilmu dimana-mana melok orang fikir enak melok orang tua itu enak berarti buju pinter tak goblok pinter itu yang syukur alhamdulillah dik kok pinter wajan ane melok aku fikir limang tahun aku ya jagal wong kok goblok kayak ngono misalnya kayak dirafak aku pegat ini ngini ngini ngono ngono pancen ku untuk lu apik tiba ngaku yus pimen tapi aku kan barang orang masdi karwan masdi aku aku itu sebojum mengejar barang masdi itu bahaya terang ngono tapi enak buju menjawab gini fakir emu masdi sugamu kedepan orang masdi terima enak aduh al-yakin la yuzhalu bisak barus ini malah ngaji usul fakir ngaji kok edaf fakir al-yakin la yuzhalu bisak semalam ke